Tadi malam tagar tangkap Abu Janda, trending Twitter, suara Anies diedit di fitnah Abu Janda. Jadi ini manusia-manusia ini harusnya, ya kepolisian ini harus segera ditangkap nih kayak gini. Karena satu kan gak ada di HMI ini diajarkan kita menjadi teroris. Siapa yang bilang? Saya mau tanya aja. Mungkin Pak Presiden Jokowi juga tahu kok orang dia hadir waktu pembukaan kongres HMI. Di acara Kahmi misalnya, Milat Kahmi, dia juga hadir. Ya kan? Di acara-acara. Saya mau cari beritanya itu dimana dulu pas itu. Itu kan terjadi pengasuhnya yang mesti ditanya tuh kenapa udah lepasin anjing-anjing itu kan. Ini lagu loh. Jadi begitulah politik, kalau yang disebut kakak pembina lah, pengasuh senior lah, ya udah malas karena gak berguna kan. Jadi begitu gak berguna, ya udah dilepas. Tweet itu atau punya, apa namanya, punya bacot kalau kebagi saya, ini harus bilang bener dong. Jangan sampai dia menghina, menjurmuskan orang, sehingga nanti ada stigma dari masyarakat. Abu Janda diperbincangkan netizen setelah unggah video editan Anis soal ACT. Tagar tangkap Abu Janda kian ramai di Twitter pada Kamis 7 Juli 2022 malam. Tagar ini menjadi trending topic setelah Abu Janda mengunggah pidato Gubernur DKI Jakarta Anis Beswedan soal ACT. Sebelumnya, Abu Janda mengunggah video yang berisi suara editan Anis Beswedan, bahwa ACT menciptakan suatu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya. Mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat baik, yang amat menarik, dan ini adalah contoh inovasi profit. Tapi insya Allah ini always be for benefit. Begitu cuplikan video yang dibagikan Abu Janda. Tim Anis membantah cuplikan video yang menegakkan tayangan itu sudah diedit. Sementara itu, Abu Janda menegaskan ini hanya parodi, humor, pelesetan, buat lucu-lucuan. Demikian, pelansir republika.co.id. Bagian media sosial, Permadi Arya lagi-lagi jadi sorotan. Dia mengunggah video hoax tentang Gubernur DKI Jakarta Anis Beswedan terkait aksi cepat tanggap. Permadi Arya atau Abu Janda akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah kalangan. Aksi figur bagian media sosial Abu Janda ini pun ditanggapi KRMT Roy Suryo. Permadi Arya mengaku mulai dia di media sosial sejak 2015 lewat nama fiksi Abu Janda. Dia membuat beragam parodi untuk melawan terorisme, ISIS, dan radikalisme yang lain. Dukungan dari akar rumput terus berdatangan untuk DPP Komit Nasional Pemuda Indonesia yang melaporkan akun ad Permadi Aktivis 1 yang selama ini diduga dikuasa. Geis bukan cuma Abu Janda, siapapun di republik ini yang memfitnah Anis akan selalu aman. Gubernur DKI Jakarta Anis Beswedan keterangan pers di Jakarta Kamis 23 Juni 2022. Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Geis Khalifa menyatakan permadi Arya alias Abu Janda jelas telah menyebarkan hoax dan fitnah terhadap Gubernur Anis Beswedan. Meski dinilai sudah jelas yang diunggah itu adalah fitnah dan hoax, namun Geis enggan melaporkan Abu Janda ke polisi. Geis meyakini laporan terhadap Abu Janda dan pihak-pihak yang kerap menyerang Anis tidak akan diproses hukum. Agota DPD DKI Jakarta yang Taufik membela Anis, Taufik meminta Abu Janda untuk bertaubat. Taufik mengaku heran dengan Abu Janda karena kerap melontarkan kebencian dan permusuhan. Abu Janda sebelumnya mengunggah video editan pidato Anis soal kasus yayasan aksi cepat tanggap. Dalam video yang diunggah Abu Janda, Anis seolah bicara bahwa kerja-kerja AJT hanya demi keuntungan semata. Video ini pun mendapat banyak tanggapan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!